Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang kita muliakan, yang kita ributkan Guru kita berisahat Guru kita bersama Guru kita bersama Buya Beserta keluarga Tentunya selalu kita nantikan Alhamdulillah Bada saat sekarang Akhirnya Allah menakbirkan Mentanjijin habiskan Kehadiran yang dihadapkan kita Alhamdulillah Alhamdulillah Para kiai, para guru Dan khusus Guru-guru yang ada di lingkungan MPTT Bapak 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 Tentu saja Mengatakan ini acara Mempunyai tujuan Kualitas Yaitu Lebih memperkuat lagi Gerakan Dahwat Yang kami lakukan Mudah-mudahan Dan lebih handir langsung Dengan Guru besar kita sekalian Meraui kita Akhirnya lebih memperkuat Tentang keberadaan Ajaran MPTT Di lingkungan Melayu kita Karena merupakan Sebuah karunia yang sangat Luar biasa Yang sangat besar sekali Guru kita telah bisa Berhadir di teman-teman kita Kemudian Daripada itu Kepada sekenal Penggerak Para pejuang Untuk terus Menyebabkan Menyebabkan Ajaran Guru kita sekalian Ajaran MPTT Karena dalam Ajaran ini Ada yang adalah Sebuah ajaran Yang sangat suci Dimana kita diarahkan Untuk menjadikan Untuk menjadikan Manusia yang paling baik Isisya Allah Subhanahu wa ta'ala Manusia yang sempurna Karena Manusia yang sempurna itu Bukan mereka yang timbul Sebuah karunia Yang dinamakan Kami sempurna itu Bukan yang timbul Dari mereka Sebuah kedebatan Karunia Bisa tempat Bisa Bisa menjadikan Yang lain Sebagai Wa inna Maka Mayakudu Baina Kalku Ya biakum Wayastari Wayataisawwajum Wayastaritu Baina Nasi Walakin Layak Uluhanillahi Lah Syodha Wafidata Akan tetapi Yang dinamakan Sempurna itu Kamu itu Mereka yang Menurut Antara makhluk Melakukan Sebuah kegiatan Aktivitas Melakukan Jual Beli Dan lain Sebagainya Yang biasa Bertanya Buka Biasa Mengajar Mengajar Biasa Bukan Dan juga Melakukan Umumnya Manusia Mempunyai keluarga Menikah Mempunyai keluarga Anak Dan lain Sebagainya Dan Melakukan Sebuah Aktivitas Di lingkungan Masyarakat Akan tetapi Dia tidak Pernah Lupa Kepada Allah Walau Lakukan Bidakat Walaupun Hanya Sekejap Itu yang Menangkan Amin Mudah-mudahan Dengan kita Mengikuti Ajar Patuh Mengikuti Sebuah Ajar Yang Sampai Suci Ini Kita Akan Didohang Untuk Bisa Menjadikan Sebuah Seorang Manusia Yang Sempurna Yaitu Yang Per detik Tidak Perlah Lupa Kepada Allah Subhanahu Wata'an Amin Ya Allah Ya Allah Amin Barangkali Dari Kaman Yang Kira 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 Barat Pertama-tama Mengucapkan Kedatang Daripada Rombongan Kudita Dari Aceh Dari Jakarta Mengucapkan Wa'alaikumsal Ahlam Wasak Bikudurikum Semoga Kedatangan Guru Kami Serta Rombongan Menjadikan Sebuah Penguatan Dari Kami Dan Juga Semakin Terdorong Motivasi Yang kuat Untuk Terus Bisa Melanjutkan Dan Mendakwahkan Ajaran Ajaran Kita Sahab Amin Ya Allah Ya Allah Alamin Kemudian Dan Itu Apabila Dan Kami Kurang Begitu Secara Sambutan Kurang Berkenal Kurang Cocok Kurang Pas Barangkali Hanya Tuhan Yang Dapat Kami Lakukan Menurut Istilah Bahasa Maksud Hati Memelukum Namun Abadaya Tangan Tak Sampai Barangkali Keinginan Tangan Untuk Memuliah Buruk Bersetara Mohon Lebih Daripada Ini Akan Tetapi Inilah Kemampuan Barangkali Itu Saja Yang Dapat Kami Sampaikan Dari Perwakilan Kira Allah Lebih Dengan Kurangnya Dan Mudah Bisa Memaklumi Bila Jauh Fikwal Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum 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 Waalaikum 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 Kuji syukur Kepada Allah Assalamualaikum Kepada Rasulullah Kepada Tuhar Kada Sahabat Tuhar Sekalian Yang Sama-sama Pembeliakan Yang Dantai Abu Yabu Kita Bersama Yang Langapan Berhadir Di Wiliang Ini Alhamdulillah Dan juga Kita Memuliakan Para guru-guru Para Asatid Dan juga Yang kita Hormati Wali Nagro Jakarta Dan juga Para Wali Nagro Khususnya Wali Nagro Wiliang Dan juga Kepada Perancang Masjid Yang Yulhamdulillah Baiklah Kami akan Memajakan Sebuah Makalah Yang Bercudul Ihsan Atau Tesawuf Dan Kesukian Rukun Agama Sebagaimana Kita Maklumi Terdiri Daripada Iman Islam Dan Ihsan Iman Adalah Akidah Bagi Bagi kita Dikatakan Akidah Ahlu Sunnah Wajalah Islam Adalah Memenuhi Mematuhi Hukum Syarah Atau Mematuhi Perintah Dan Menjauhi Larangan Ihsan Ihsan Bagi kita Dalam Melaksanakan Hukum Baik Dalam Segi Ibadah Maupun Muamalah Maka Agama Agama Tidak Akan Kuat Dan Tidak Akan Kokuh Kalau Tidak Dibariki Dengan Ihsan Atau Tesawuf Dan Kesudian Kebanyakan Umat Islam Mereka Menuduh Ajaran Ihsan Ini Tidak Boleh Diajarkan Kepada Orang Awam Artinya Kepada Kebanyakan Orang Makanya Agama Yang Dimiliki Ibarat Kita Memakan Makanan Tetapi Tidak Ada Rasa Nikmat Dari Makanan Tersebut Maka Makanan Ini Tidak Lepat Menglahirkan Gizi Untuk Menyehatkan Badan Seperti Inilah Contoh Jika Tidak Ada Tasawuf Dan Kesufian Baik Akidah Maupun Pengamalan Hukum Syarah Tidak Tidak Dapat Dimanfaatkan Tidak Dapat Percahaya Dalam Batim Syahat Karena Kita Masih Raku Terhadap Adanya Allah Adanya Sifat Allah Dan Kebenaran Hukum Yang Datang Dari Allah Dan Juga Kebenaran Rasulullah Belum Terlihat Cahayanya Di Dalam Batim Kita Yang Meruntukkan Agama Di Negeri Kita Khususnya Di Aceh Adalah Yang Pertama Ajaran Wahabi Atau Salafi Yang Merusak Akidah Sunnah Waljama'ah Mereka Berfaham Mu'tansilah Sehingga Orang Aceh Khususnya Baik Ulama Dan Cendikiawan Mengatakan Kita Berakidah Ahlu Sunnah Waljama'ah Akadatabi Pada Wahirnya Saja Pada Batimnya Adalah Mu'tazilah Yang Kedua Yaitu Majlis Permusyarat Ulama Aceh MPU Karena Mereka Belum Faham Tasawf Dan Kesukian Atau Hakikat Dan Ma'rifan Untuk Menghilangkan Hubud Yaitu Keuntungan Nafsu Dan Mujud Diri Pengaruh Kedua Golongan Ini Sudah Ada Hinggap Pada Ulama Dan Sindikiawan Khususnya Di Aisyah Kalau Dibiarkan Maka Agama Tidak Akan Kuat Dan Bokok Apakah Usaha Tengku Wahyu Dan Kawan-kawan Sekalian Untuk Mencegah Agar Kedua Golongan Ini Tidak Mempengaruhi Ulama Dan Jendikiawan Istanah Di Aisyah Makalah Yang kedua Pak Edah Pertama Pak Edah Kita Memahami Hakikat Yang pertama Yaitu Pak Edah Untuk Menanahkan Ketauhidan Di Dalam Di Dalam Bagi Kita Yang kedua Untuk Kita Dapat Berakhlak Yang Bagus Sabar Dan Tawah Yang ketiga Mudah Bagi Kita Melakukan Amal Salih Ibadah Dan Lainnya Yang kedua Pak Edah Kita Belajar Tarikan Yaitu Supaya Kita Dapat Memperbaiki Niat Agar Hubur Hati Kita Di hadapan Allah Tidak Untuk Maksud Diri Dan Imbalan Untuk Keperluan Namsu Kita Yang ketiga Pak Edah Kita Melakukan Syariat Agar Kita Dapat Menghilangkan Atau Memurangi Tabiat Hubur Dan Adat Namsu Adapun Ulama Ulama Kita Dan Pemimpin Islam Dewasa Ini Kurang Mengindahkan Tiga Komponen Ini Lebih Lebih Lagi Mengenai Hakikat Makanya Mereka Berlomba Lomba Untuk Mencari Kesenangan Hidup Dunia Tidak Dapat Berakhlak Bagus Putus Hubungan Satu Rahmi Antara Sesama Umat Islam Apalagi Melakukan Ibadah Yang Baik Dan Amal Selebiah Inilah Fenomena Dinamika Kehidupan Umat Islam Dimana Mana Baik Di kota Maupun Di desa Baik Memimpin Pemerintah Ulama Dan Masyarakat Maka Keberkahan Hidup Dicabut Oleh Allah Sehingga Tidak Merasa Aman Dan Kendram Dalam Kehidupan Sebab Mereka Belum Dapat Merdeka Dari Alam Untuk Menjadi Hamba Allah Yang Sekian Dan Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Hadirin Jamlah Yang Saya Hormati Terutama Kapayunan Abuya Obesad Semua Jajarannya Yang Saya Hormati Sebelumnya Saya Menceritakan Apa Yang Mau Dicatakan Minta Maaf Dulu Semuanya Karena Saya Kurang Kurang Bisa Berhubah Kau Bapak Bapak Hadirin Sahaja Saya Atas Nama Sarip Hidatullah Di Pesantren Wirtaw Hikam Louis Sade Alhamdulillah Saya Dapat Ketemu Dengan Jamaah Terutama Dengan Abuya Yang Sudah Lama Sekali Ingin Bertemu Alhamdulillah Di Waktu Sekarang Ini Di Masjid Ini Alhamdulillah Bisa Ketemu Mudah Mudahan Barokah Ketemunya Kita Di Sini Khusus Untuk Saya Tambah Tambah Barokah Tambah Tambah Istiqomah Dalam Menjelaskan Sariah Agama Khusus Nah Di Louis Sadek Umumlah Di Sekitar Rupanya Saya Tidak Pandang Dicukupkan Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Bismillah Alhamdulillah Wassalatu Wassalamu Ala Masulim Muhammad Ibn Abdillah La Aula Wala Quwwatan Alhamdulillah Ammah Ba'ku Al-Makaramu Abu'ya Yang Sudah Lama Kita Dikduka Yang Hari ini Sudah Bersama-sama Kita Mudah Abu'ya Sada Seolah Panjangkan Umum Dimudahkan Dimudahkan Dalam Segala Perjuang Lancarkan Segala Lurusannya Al-Farami Wadi Jakarta Wadi Bogo Bersama Pegikutnya Sama-sama Kita Hormati Juga Kemudahan Semuanya Senantiasa Mendapatkan Limpahan Cahaya Daripada Abu'ya Kita Amin Ya Allah Ya Rabbal Al-Farami Al-Farami Ulama Para Tama Pendangan Perwakilan Dari Majlis Majlis WPT Yang Sudah Ada Di Bogo Barat Yang Ditarisebutkan Satu Persatu Mudah Mudahan Semuanya Senantiasa Mendapatkan Limpahan Cahaya Daripada Abu'ya Kita Besar Langsung Saja Kami Hanya Atau Saya Sendiri Atau Mungkin Juga Bapak Bapak Yang Habir Disini Mendengar Dari Akhir Makalah Itu Adalah Kata Merdeka Kami Ini Bimbingan Dari Abu'ya Gimana Janya Kita Semua Bisa Merdeka Dalam Keislaman Merdeka Dalam Keimanan Merdeka Dalam Keisahan Merdeka Kita Semua Ingin Merdeka Karena Rata-rata Kira-kira Kita Semua Terbelenggu Atau Masih Belum Merdeka Bergaul Masih Sekat-sekat Ke sana Kemari Masih Belum Bebas Oleh Karena Kesempatan Ini Bu Ya Kami Hanya Ingin Dikasih Jalan Agar Kami Semua Bisa Merdeka Seperti Di akhir Matalan Berang Depinya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh